Intro Bahkan spesial untuk Nabi Muhammad SAW Ketika umat yang mengikuti Rasulnya Maka dia otomatis akan langsung mendapatkan cinta Allah SWT Ini yang tidak didapatkan pada Nabi-Nabi dan umat sebelumnya Jadi Nabi-Nabi dulu, dari sejak Nabi Adam Lalu muncul Rasul pertama Nabi Nuh SAW Sampai dengan seterusnya Ketika umatnya mengikuti Nabi atau Rasulnya Belum tentu datang langsung cinta Allah kepada umatnya Nabi Muhammad berbeda Punya tingkat ketinggian yang luar biasa Sehingga saking tinggi dan istimewanya Banyak ujian disematkan kepada beliau Demikian di surah Al-Qalam itu Ketika diikuti akhlaknya, perbuatannya, kebiasaannya Cinta Allah diturunkan kepada pengikutnya Jika ia beriman Maka turun Quran surah ketiga Al-Amran ayat 31 Kata Allah katakan Muhammad SAW pada seluruh umatmu Pengikutmu Ya jika kalian serius mencintai Allah Maka ikuti semua tuntunan yang dibawa oleh Muhammad SAW Yuhbibkum Allah Ketika itu diikuti Maka cinta Allah akan diterunkan pada orang itu Ketika cinta diberikan Maka yang pertama Allah nugrahkan Bukan dunia dan seisinya Bukan pangkat kedudukan Bukan harta yang melimpah Tapi ampunan dari Allah SWT Yang dengan ampunan itu Akan terjaga pribadi orang ini Selalu dalam ketaatan dan kebaikan Jadi kalau seorang sudah diampuni oleh Allah Kirinya Maka tubuhnya Dari ujung kepala sampai ujung kaki Akan terjaga dari perbuatan maksiat Diberikan bimbingan Dalam jiwanya Disebut burhan namanya Demikian di surat Yusuf Jadi di hati kita itu ada petunjuk Disebut dengan burhan Kalau seseorang tergerak berbuat maksiat Maka hatinya akan berkata Jangan kerjakan Jangan lakukan Nah orang yang semakin dekat dengan Allah Dicintai oleh Allah Nah itu kuat Sinar dalam jiwanya Cahayanya kuat Dijangankan mengerjakan sesuatu Terfikir pun Itu akan dijauhkan oleh Allah SWT Alhamdulillah 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 Alhamdulillah